Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya Salman Alam Dan kesempatan kali ini kita akan sama-sama bahas SMM Poltekpar Ya, tadi kita udah bahas Poltekpar Lombok, mohon maaf ternyata videonya terlalu panjang Saya gak bisa bahas 6 PTMP dalam satu video Karena saking, you know like Buku penempatnya panjang Dan saya coba jelasin satu-satu Ya, begitulah ya Oke, kita akan sama-sama lanjut lagi Teman-teman yang belum like, comment, subscribe Ya, come on lah Like, comment, subscribe dulu lah Biar aku semangat dalam membuat konten-konten terbaru Kita masuk di salah satu PTMP yaitu Medan Hai teman-teman dari Medan, Horas Semoga semua teman-teman dari Medan yang daftar di Medan sehat selalu Dan kemarin juga ketika interview aku Lumayan banyak sih teman-teman dari Poltekpar Medan Nah, bentuknya beda ya Sedikit, tapi websitenya mirip-mirip lah PMB.PoltekparMedan.ac.id Masya Allah, siapa nih? Halo nih, Poltekpar Medan Halo, kakak Ya, udah lanjut Jadi, ini ada menu-menunya teman-teman Di atas ada cetak kartu ujian, pendaftaran, jadwal, download pertunjuk, alur, dan seterusnya Nah, untuk daftar klik disini aja ya Nah, disini dijelasin beberapa prodi Dari Poltekpar Medan Ada berapa nih? 7 ya? 1, 2, 3 Kemudian kompetensi Kemudian SKS Ya, jelas lah disini Mantap 4 tambah 3, 7 Ada 7 jurusan ya Mulai lah 4 di seri Sandi Kulin Arbadi Jumat MPP Pemasaran Perencanaan Perjalanan PO Oke, perjalanan Oke, untuk daftar gimana? Klik disini ya teman-teman Kemudian untuk cetak kartu ujian Klik disini Jadwal Kita coba lihat jadwal di Medan ya Berapa nih? Nah, ini jadwal di setiap PTMP tuh bisa beda-beda Tadi kan kita tahu Para lombok tuh 5 Mei sampai 30 Juni Nah, kalau di Medan tuh 6 Mei sampai 26 Juni ya Teman-teman perhatikan jadwalnya tuh beda-beda setiap PTMP Nah, kemudian ada simulasinya juga Simulasi ujian TPS via Zoom Tertanggal 1 Juli Ada sosialisasi Kemudian simulasi ada 2 hari 1-2 ya Kemudian pelaksanaan ujian ternyata Ada online lokasi dan wawancara I think Saya kurang paham mungkin online lokasi tuh maksudnya Artinya testnya You know Like kemarin SBM pakai komputer mungkin ya 3 Juli sampai 6 Juli untuk testnya Yang di Poltec Parmedan Kemudian pengumumannya 21 Juli Ya Kalau untuk kesehatan Kita belum baca ya Mungkin nanti kita Ini teman-teman yang mau kontak Poltec Parmedan Bisa di website ini Kemudian Bisa di Whatsapp ini Instagram Dan seterusnya ya Oke, kita bahas dulu Masalah buku panduannya Ataupun Pendaftaran untuk Poltec Parmedan Aku udah baca sedikit tadi Ya Oke Oh Maaf Ini Makassar Maaf Maaf guys Itu Makassar Oh Medan download Bentar Aku udah download Ah ya ini Ah Medan Seleksi mandiri masuk Politeknik Permisata Medan Untuk tahun sekarang ya 2024-2025 Bedanya Apa ya bedanya Oke Ada jalur prestasi teman-teman ya Kemudian Wirausaha Umum Nah Itu Itu doang Kalau di Medan ya Cuma tiga Prestasi Wirausaha Sama umum Kalau yang prestasi itu Nanti aku zoom sedikit Prestasi akademik Atau non-akademik Ada survei atau surat Menurut surat yang ditentukan Kalau yang Wirausaha Punya rintisan produk Dibudukan surat Besar foto Atau model Bukti usaha ya Oke Jelur umum ya As normal ya Kemudian Untuk jenis tesnya Ada portfolio rapor Berkas pendukung Prestasi atau Wirausaha Kemudian TPS Penalaran umum Kita udah bahas Penalaran umum Pemahaman bacaan Tulisan pengetahuan Dan pemahaman umum Serta Pengetahuan kuantitatif Oke Nanti kita bikin video khusus Kayaknya nih Wancara Kemudiannya Untuk mengetahui Sebagai mana Minat Keperibadian Dan Keinginan Untuk Melanjutkan di Pontek Parmedan Ini jadwalnya Kita udah bahas tadi Kemudian Pengumumannya tanggal 21 Juli Teman-teman yang ada di Medan Prosedur pendaftaran Gimana Nanti Bisa dibaca Nanti aku lampirkan Di bawah Linknya Kita coba Sisa 5 PTMP Kita bahas disini Mungkin Semoga bisa ya Ini baru 5 menit Berkas Rapot Ini mungkin lebih detail Semua PTMP Biasanya Ya beda-beda Maksudnya Itu teman-teman harus Lebih Apa ya bahasnya Lebih suka membaca Nah Kalau ini Diminta untuk Scan Rapor Formatnya Ini Rapor Strip Nomor Ujian .pdf Ukuran Maksimal 10 MB Kemudian Nanti Mungkin Di upload Di Google Drive Atau seterusnya Nah Kalau ada Sertifikat Pendukung Silahkan Disiapkan Juga Kemudian Dibuat Dalam Satu PDF Kemudian Namanya Nanti Prestasi Strip Nomor Ini Nomor 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 Ujian Atau nomor Kartu Peserta Nomor Pendaftaran Dan seterusnya Oke Kemudian Ada Wirausaha Ada Foto Ada Keterangan Usaha Dari Camat Setempat Kelurahan Itu Dilampirkan Dibuat Di satu PDF Oke Abis itu Nanti Untuk penguploadan Rapor dan Perkas pendukung Jalur Nah Untuk uploadnya Disini Teman-teman Jadi memang PTMP Beda-beda Jangan sampai Keliru Ini untuk Teman-teman Di Medan Webnya Ini Upload SMM Balik Parmedan Nanti Dapat Berupa Email Ini data Umum Coba kita Lihat Oh Dia pakai Google Drive Oke Ini diisi Sesuai Teman-teman Yang ada Di Medan Oke Sampai lengkap Yang saya bilang Tadi Selanjutnya Ada Contohnya Dikasih Contoh Sama Poltex Parmedan Makasih Teman-teman Ini Rapor Dari Dari Sampai akhir Dari Sampul Bahkan Sampai Ke Semester 5 Semester 5 Begitu Ini udah Selesai Jadi Udah Itu aja Pendoban dari Pontek Parmedan Mungkin Kalau ada yang mau Bertanya silahkan Tulis di kolom Komentar Kita lanjut Ke PTMP Berikutnya Karena Pendek Ternyata Karena udah bahas Kita lanjut Ke Makasar Makasar Mungkin teman-teman Yang bingung Kasalman Ini dapet dari mana Websitenya Tulis aja Di Google Poltex Par Misalkan Makasar PMB SMM Itu ya Nanti otomatis Biasanya Kedetek Website Yang Berhubungan Sama Seleksi Mandiri Poltex Par Makasar Websitenya ini ya Poltex Par Makasar Kasarji Kalau teman-teman Yang di Makasar Ini video untuk teman-teman Don't forget to like, comment, subscribe Ini sama Mirip-mirip sama Poltex Par Lombok Tipe websitenya beda Tapi Poltex Par Medan Agak berbeda ya Agak lain Agak lain Agak berbeda Maksudnya itu guys ya Nah Untuk jurusan disini Ada diploma 3 Ada 4 Untuk diploma 3 nya Kemudian diploma 4 nya Juga 4 Jadi total Prodi yang terbuka Untuk mandiri Di Poltex Par Makasar Ada 8 Kemudian ada Buku pedoman SMM Poltex Par Makasar Teman-teman Jangan lupa dibuka ya Ini digeser ke bawah Atau ke bagian informasi Ini udah aku buka Ini untuk buku pedoman Dari Poltex Par Makasar Jangan lupa di Poltex Par Makasar Jangan lupa teman-teman Ada perhatian disini ya Sehubung dengan seleksi Dihimbau untuk tidak percaya Pada siapapun yang menjanjikan Kemudahan untuk menjadi mahasiswa Di Politeknik Par Wisa Par Makasar Hati-hati sama penipuan Teman-teman ya Oke Untuk ini ada Oke Call centernya ada Langsung di depan Dijembrengin Langsung sama Poltex Par Makasar Daftar isinya Seperti ini Oke Ini D8 yang saya bilang tadi ya D3-nya ada 4 D4-nya ada 4 Kemudian kita lanjut ke Persyaratan Kesehatan Oke Mungkin kurang lebih sama Seperti Poltex Par Lombok ya Cuma bedanya ya Dengan Prodi yang berbeda ya Artinya pembagiannya juga beda ya D4 Konvensi acara itu Sekian Ini kemudian La ilha allah Wait a minute Oke lanjut lagi Jadi teman-teman yang Mohon maaf punya Keterbatasan dalam kesehatan Itu tidak Kampus tidak bermaksud lah Untuk membatasi Kesempatan belajar Namun kegiatan pembelajaran Membutuhkan Persiapan fisik Maupun mental Bagi mahasiswa Karena itu Sudah Prodi mempunyai Persyaratan Kesehatan yang Berbeda-beda Kalau di Makassar SKU PPH sama PKA Ini yang 5 ini Yang sudah dibahas Di Poltex Par Lombok ya Ini wajib Ya harus di cek Kemudian kalau sisanya Yang 4 lagi Yang ini 2 Hanya 2 ya Oke Next Ini tabel persyaratannya Kurang lebih sama Kepal Tek Per Lombok Yang sudah saya bikin videonya Tolong di cek ya Kemudian Oke Untuk Ininya Untuk jalur-jalur Pendaftaran di Poltex Per Makassar Itu lumayan banyak Dari umum prestasi Wirausaha Kerjasama Prioritas Pariwisata Dudika Pemberdayaan masyarakat Rekognisi pembelajaran Lampau Dan Tunarung Wow Ternyata di Makassar Itu ada RPL lah Harusnya saya daftar Kemarin Oke Untuk jadwalnya Beda juga Teman-teman ya Kalau Poltex Par Makassar Itu start di 13 Mei Sampai dengan 6 Juli Iya Sampai 6 Juli Terakhirnya Tapi batas Pendaftarnya berapa nih Belum ya Oke Untuk tes Kemudian ujian rapor Atau sekolah stick Itu dari 15 Juli Wawancara 16 Juli Nilai wawancara 17 Juli Mengumpulkan request Nanti batasnya 18 Juli Verifikasi dan validasi requestnya 19 Juli Rapat pleno Ya Di kampus Poltex Par Makassar Itu selesainya di tanggal 27 Juli Pengumuman 20 Juli Sorry, sorry Maaf Mungkin ada Kesalahan penulisan ya Disini Rapat Ini ada Salahan penulisan Nanti kita coba konfirmasi Dengan Poltex Par Makassar ya Ini harusnya Rapat 19 20 Harusnya 20 ini Rapat Harusnya 20 yang rapat Kemudian 21 dia Akhir 20 21 Kemudian 22 Itu udah Pengumuman Ya Mungkin salah ketik Atau gimana Oke Next Untuk biaya sama 250 Cara pendaftaran Ini kurang lebih sama sih Kemudian ada Ini apa Tahapan-tahapan seleksi Oke Ada yang umum Oke aman Sama ya Seperti patah Lombok Kurang lebih yang sama Cuman yang RPL aja sih Yang beda disini Cuma kita bahas RPL Oke dari D3 itu Bisa melanjutkan Ke D4 Metodenya adalah RPL tipe A1 Oke Oke Studinya harus linear Eh Untuk teman-teman yang gak tau RPL Jadi RPL itu kayak Extensi Dari D3 Ke D4 Kurang lebihnya Sama ya Itulah Kalau RPL Dia nambah Setahun sih Biasanya Atau satu tahun setengah Oke Untuk Selanjutnya sama Disabilitas juga Kurang lebihnya sama Oke Nah Untuk teknisnya teman-teman Mungkin aku harus buatin Satu video terus sendiri ya Ini lumayan kompleks Tapi kurang lebihnya sama Kayak yang tadi Di Polipar Medan Ini data NPSN Wow Ini lumayan lengkap Uploadnya kesini Oke Oke Batas uploadnya itu 24 sampai dengan 16 Juli Masih Lumayan lama ya 24 Juni Sampai 16 Juli Harusnya Ini kurang Bulan ya Oke Next Pemeriksaan kesehatan dilakukan Setelah peseranya Ikan lulus Pemeriksaan tentuan Oke Jadi untuk kesehatan Setelah tes You know Like berkas Kemudian sekolah stick Memancara Kemudian Tes Kesehatan Kesehatan di akhir Karena Kesehatan kan ada biaya Tambahan Takutnya nanti 250 itu belum terang Sektor kesehatan ya Teman-teman Kemudian pengumuman Pengumuman seleksi Ada nanti Ada Bia pendidikan Seragam kuliah Kuliah administrasi Oke Pak Heri Nah Ini ada Contoh Surat pernyataannya Salah satu yang dilampirkan Tadi Merasakan sama Padoman Nah pernyataan lah Menyatakan bahwa Portofolio Dan dokumen Ijazah Kemudian Sertifikat Dan seterusnya Merupakan adalah sesuatu Yang asli Tanpa adanya You know Like penipuan Artinya kita jujur Dalam mengupload Jangan sampai Pakai AI Untungnya Sertifikat Tidak boleh Oke Kemudian ada Matrai Nah DO Ini hati-hati Ketentuannya itu Kalau ternyata terbukti Entah itu terbuktinya Langsung Ataupun nanti Kalau terbukti Siap-siap untuk di DO Oke Sudah Itu aja Untuk dari Poltec Parmakasar Kita pindah ke Poltec Par Bali SMM Poltec Par Bali Agak beda Websitenya sedikit Kalau Poltec Par Bali Tulisannya pensisba.ppb.ac.id Bukan yang PMB Pensisba Sama sih sebenarnya Coba beda-beda Singkatan sedikit aja Ini Ini Pembukaannya kemarin Bulan Mei Berapa nih? 4 Mei Oh Bali bahkan SBM Oh iya Bali membuka SMM Laksananya 20 Mei Pelaksananya 20 Mei Kemudian Penutupannya Wow 12 Juni Wow Iya-iya Makanya teman-teman dari Poltec Par Bali Banyak yang ngechat Bilang Kak Kak Ini Kok Apa ya Poltec Par Bali Itu beda Jadwalnya Lumayan beda jauh Sama Poltec Par yang lain Kalau Poltec Par yang lain Mungkin bulan Juli Baru selesai tes Dan seterusnya Kalau Pol Sorry Poltec Par Bali 12 Juni Sudah tutup Wow Next Ini Websitenya Ini pun Websitenya beda banget Kalau ada Bantuan teman-teman Silahkan bisa langsung chat Ataupun telpon Ke nomor ini Kalau dari Poltec Par Bali Jadi kalau ada yang bingung Boleh Di chat teman-teman Dari Poltec Par Bali Kemudian Kalau masalah Buku panduannya Kita coba buka ya Wow Lengkap ya Ada kegiatan Internasional Ada Kita buka Buku panduan dasar Dulu kali ya Jadi kalau Poltec Par Bali Udah Request dia Mereka harus udah Request dulu Oh Lengkap banget Nah kita jadwalnya Untuk Poltec Par Bali Dari 20 Mei 19 Juni Pembayaran Pendaftaran Upload dokumen Ujiannya 18 Sampai 21 Juni Pengumuman Keluasannya 1 Juli Pendaftaran Kembali itu 1-5 Juli Pembinaan sakit Uh pancang banget PSDP nya 8-12 Juli Online ya Waktu pendaftaran 24 jam Dokumen yang diperlukan Itu ini Wow Jadi Kalau di Poltec Par Bali Beda ya Sedikit Perbedaan Yang berdapat besar Karena Kalian harus Tes kesehatan dulu Kalau di Poltec Par Bali Kemudian ada foto Full Body Kemudian Pemeriksaan Kesehatan Akte KTP Pas foto Ini wajib Ini Di upload Alur pendaftaran Kalau teman-teman Daftar Kemudian login Tunggu VA Bayar Tunggu verifikasi Update profil Update profil itu Isi data Diri ya Abis itu upload Dokumen yang wajib ya Akte KTP Hasil pemeriksaan Full Body Pas foto ya Dokumen yang tidak wajib Kalau teman-teman Lewat prestasi Atau pembinaan usaha Harus dilampirkan Ini tidak wajib ya Pernyataan Masih tidak mengikuti Program Internasional Saya kurang tahu Kalau ingin Cetak kartu perserta Kalau yang di Bali Itu lengkap 8 Prodi Oke teman-teman Di Bali 8 Ujian seleksinya Itu di Politeknik Parwisata Bali Waktunya nanti Dilampirkan Ketentuannya Oke Untuk materi ujiannya Itu ada 2 Skolastik dan wawancara Karena kesehatan Udah Kesehatan di Bali Itu lebih cepat Oke Oke Yang membutuhkan Bantuan teman-teman Silahkan Ini nomernya Resmi Ini resmi teman-teman Dari Politeknik Parbaling Oke Kita balik lagi Ketadi Aku mau lihat Formatnya gimana ya Karena Kalau PTMP yang lain Itu formatnya You know like Masih belum di-share ya Kalau PTMP yang lain Karena Mereka Tes Ini dulu Apa Sekolastik dulu Dokumen-dokumennya dulu Sementara Kemudian Tes wawancara Nah ketika udah lulus Itu baru Dia Tes kesehatan Di akhir Kalau yang di Bali Ini di awal Karena mungkin Lebih cepat juga Jadwalnya Oke Membaca buku panduan Hasil Seru pernyataan dokumen Hasil Pernyataan Saya kira Membiasa Oke Oke Jadi Untuk ini Komponen yang harus Dipriksa Adalah Nomor 1 Sampai 5 Kalau program Studi lain Ini untuk SKU Dan PPH Kalau yang program lain Itu cuma 3 Nah format ini Teman-teman Akan Jadikan pengantar Untuk Ke rumah sakit Vasquez tingkat C Tipe C Minimal di Vasquez Tipe C Kalau di Sanglah Ataupun di RS UD RS Rumah sakit Yang di Udayana Ataupun area rumah sakit Daerah Itu udah lebih dari Vasquez Tipe C Jadi Teman-teman bisa Tes di sana Nanti kalau ditanya Komponen yang perlu Di tes Ketika medical check Apa aja sih Fisik ya Tinggi Berat Pemeriksaan buta warna Abis itu TBC TBC Kemudian Skoliosis Sama Tes kehamilan Bagi wanita Cowok jangan Cowok ngapain Tes kehamilan ya Gak usah Itu aja sih Untuk Poltepar Bali Jadi mungkin bedanya Dia di depan Kalau tes kesehatannya Kalau yang Poltepar yang lain Di belakang Oke Let's move to the Poltepar and high bandu Oke NHI ya Bentar PMB Poltepar and high Ini Oke Ini Bentar Aku lihat tahunnya dulu Takutnya ini tahun yang lama Oh ini yang baru 6 Mei 2024 Ini yang terbaru Sorry Untuk Prodi Lebih banyak Pasti 4 Tambah 5 Ya 9 S2 ada ya Ada loh Tapi kayaknya belum buka ya Oke kita lihat Buku pedoman Informasi Informasi Gak ada buku pedoman ya Disini Oh pastinya udah buka juga 6 Mei Sampai 22 Jod Pengen sih di NHI Tapi udah lewat teman-temannya Oke Ada program Internasional Wow Wow Kalau ada yang mau lanjut ke kampus luar negeri Itu bisa lewat jalur ini Prestasi program internasional umum Merausaha Masjah Oke Buku pedomannya dimana ya Soalnya berbandung ya Mungkin Informasi dan penghubungan Gak ada ya Oh gak ada ya Tidak ada Buku pedoman NHI Mungkin Ya teman-teman bisa langsung aja Whatsapp Teman-teman di NHI Ataupun user guide deh harusnya Oh ya ada Oh ada-ada Ada user guide Sorry-sorry Agak berbeda Dia pake Drive Maaf Aku Aku salah 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 Cara open Harusnya Open with Buka dengan Like Foto biasa Foto biasa Padahal Berarti Injil aja Langsung Foto Cuma Jadi Di asal sekolah Oke Juga Was like Nge-lag Teman-teman Yang mungkin Saking gede Oke Oke Ini Terlalu teknis Jadi Aku gak usah jelasin Terlalu teknis Nanti mungkin teman-teman bisa Chat Aduh Aduh Oh bisa Ini nomor Kotepar NHI Bandung Ya Betul lah Kotepar NHI Bandung Mohon maaf Teman-teman NHI aku Oh gak ada Mungkin ya Buku resmi User guide nya ada Google Drive Coba Oh iya Ini tutorial PMB siakat Oke Mekanismenya Seperti ini Ya Ini kurang lebihnya Sama ya Dengan PTP-PTP Yang lain Artinya kita Daftar dulu Di website yang tadi Kemudian bayar Kemudian baru Dilengkapi Kemudian baru Cetak kartu Peserta Koronanya seperti itu Untuk mekanisme Test Kemudian seperti mungkin PTMP-PTP yang lain Ini dia berbeda So Kayaknya teman-teman harus Chat sih Whatsapp dari Kotepar NHI Bandung Yang tadi ya Nomornya Nanti aku coba Share di bawah Ini Ini masalah Ini doang Masalahnya untuk Mendaftar di Isi akad cloud Pembayaran Pengumuman Kelulusan Ada dibahas di sini Gak Biar daftar ulang Daftar ulang Wah ini Mekanismenya beda nih Sama PTMP yang lain Ya wajar sih PTMP tertua Tersenior Ya gitu lah Nanti aku coba Lampirkan teman-teman Ini dia agak dalam Soalnya Oke Lampirkan teman-teman Kalembang Ya Aku gak nampok guys Oke ini beda nih Bentar Websitenya agak Berbeda nih Ada Instagram Si besi Kalau teman-teman Kesusahan cari di Google Cari di Instagram Instagram dari Portek Perpalembang Gue lagi 22 ribu follower Ini cepat deh Dari Portek Perpalembang Ya Segitu Bisa Di mana ya Apa ya teman-teman Koneksi di rumah dia Ya Begitu Oke Ini dia Saya gak nemu Soalnya itu dia Apa ya Di Google console Kita pakai Akhirnya ketemu Disini ya 13 Mei Sampai 4 Juli Oke Wow Daftar dulu ya Ini beda loh Ini totally beda Oke Ini beda banget Jadi langsung Kita isi data Kita gak ada di Kasih landing page Umum gitu loh Daftar gak ya Jangan lah Oke Matasnya masih 30 hari Mungkin ada buku Lagi buku Pada Benar teman-teman Palembang Ranca Ke mana Bisa pakai KIPKA Enggak Disini Enggak ada Biasa Enggak Min Waduh Ini mungkin Nanti kita bahas Banyak yang nanya Masalah uang Biaya gitu ya Oke Palembang Ini Aku agak Lamat Laptop kita Bukan laptop Koneksi Sekarang Pak Yahya Disana Oke Mungkin Sekian Untuk video kali ini Karena Koneksi Contact Palembang Kurang lebih mungkin Sama sih Harusnya Kalau ada kesusahan Bisa chat Langsung PTMP PTMP Masing-masing Mungkin sekian Dari saya Salman Alam To The next campus Sampai ketemu di campus Don't forget To like Comment Subscribe And Bye bye Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh 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 Barakatuh